Jastip alias jasa titip adalah peluang usaha baru yang sangat menjanjikan. Berbekal smartphone dan media sosial, pelaku jastip bisa menggait pelanggan yang menyewa jasa layaknya personal shopper. Umumnya, bisnis jastip dilakukan sambil jalan-jalan di luar negeri, berburu barang yang tidak tersedia di dalam negeri maupun berburu harga yang lebih murah. Namun, pelaku jastip khususnya barang-barang mewah semakin membuat gerah dirjen bea cukai dan pelaku ritel. Pasalnya, pelaku jastip seringkali tidak menaati aturan dan prosedur kepabeanan. Setiap penumpang yang tiba di Indonesia dari luar negeri mendapat jatah nilai barang yang boleh dibawa, yakni senilai 500 dolar AS atau 7 juta rupiah per penumpang. Bila nilai barang melebihi ketentuan, maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sementara saat ini belum ada aturan tegas yang mengatur detil bisnis jastip. Permintaan yang terus meningkat membuat bisnis jastip semakin disukai. Menertibkan bisnis jastip dengan melakukan pelarangan atau pembatasan dinilai malah jadi kontraproduktif. Bisnis jastip lahir dari perkembangan teknologi. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat aturan. Terima kasih, Pak. Dan untuk membahas lengkapnya, Pak Mirsa, kita akan berbincang dengan narasumber kami yang telah hadir di studio saat ini, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Beacukai, Pak Syarif Hidayat, dan juga ada pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Pak Rony Bako. Halo, Pak Rony, Pak Syarif. Terima kasih telah hadir di sini ya. Jadi, Pak Syarif, banyak nih yang belum tahu ya, betul, bahwa ada potensi kerugian negara. Potensi seperti apa yang bisa disebabkan oleh jastip ini merugikan negara emang ya, Pak? Yang pertama tentunya kita harus sama-sama pahami dulu, Bu. Istilah jastip itu tidak ada di kita, Bu. Jadi, yang kita kenal adalah istilah barang bawaan penumpang, Bu. Nah, kemudian kenapa sekarang muncul istilah jastip? Barangkali itu munculnya dari media sosial yang ada. Dan istilah jastip itu di kita tidak ada, dan secara internasional pun tidak ada. Kemudian kedua, permasalahan apa? Tentunya, kalau mereka memberitahukan dengan benar, ini bukan suatu masalah, Bu. Oke, oke. Mereka bisa memberitahukan kepada kita, kemudian kita akan hitung dan kenakan pajak dalam rangka impor sebagaimana seharusnya. Nah, permasalahannya adalah apabila mereka tidak memberitahukan dengan benar, maka yang terjadi adalah mereka memasukkan sesuatu barang dagangan, ya Bu, ya. Tanpa membayar biar masuk, tentunya ini adalah membuat, bisa mengganggu terhadap para pedagang barang sejenis yang sudah ada di dalam negeri, yang sudah melakukan pembayaran pajak-pajak dalam rangka impor sebagaimana seharusnya. Sehingga level of playing field-nya menjadi tidak sama, Bu. Terganggu mereka, kira-kira seperti itu. Tapi kan biasanya kita jastip ya, Cikal. Justru karena kita kan pengen yang lebih cepat, kemudian lebih murah, begitu. Dan kadang-kadang harganya nggak begitu jauh, Cikal. Tapi barang itu bisa nyampe tiba-tiba di depan meja kantor, gitu loh, Pak, ya. Dengan kemudahan si jastip ini, Pak. Justru kan kita menyebutnya itu our personal shopper, gitu loh, Pak. Nah, dari Beacukai sendiri melihatnya seperti apa? Pada prinsipnya, kami melihat bahwa setiap orang yang sudah ke luar negeri itu memang dia berhak untuk membawa barang-barang yang dia beli sendiri di luar negeri itu silahkan saja, tidak ada masalah. Itu kita sebut sebagai barang-bawaan penumpang. Nah, barang-barang-bawaan penumpang ini setiap orang diberikan pembebasan sehingga sejauh nilainya adalah sebesar 500 sias dolar. Jadi kalau ibu ke luar negeri membawa barang yang dibeli di luar negeri senilai 500 sias dolar, itu boleh masuk dan tidak dikenakan pajak-pajak dalam rangka impor, Bu. Sepanjang memang tentunya aturan-aturan larangan dan pembatasan tidak dilanggar, ya, Bu. Ya, itu bisa, Bu. Tetapi apabila lebih daripada 500, maka akan dikenakan pajak-pajak, Bu, dalam rangka impor, gitu. Seperti itu, Bu. Artinya modus yang selama ini terjadi, mereka mengaku itu bahwa barang-barang yang mereka bawa itu adalah barang pribadi atau memang barang yang didagangkan kembali? Nah, itu dia. Itu masalahnya adalah pada saat mereka membawa ke dalam negeri, mereka mengklaim itu adalah barangnya pribadi dia. Tetapi dari data yang kita dapat, Bu, dari laporan masyarakat yang ada, kita melihat bahwa ternyata dia ini adalah jualan seperti itu. Sehingga akhirnya terpaksa ketentuan tentang barang bawaan penumpang itu menjadi gugur, Bu. Sehingga dia dianggap sebagai penjual yang harus membayar biar masuk sebagaimana layaknya penjual. Oh, kayaknya kita ke Paroni nih. Sebelum kita jauh tentang perpajakan nih, Paroni, melihat fenomena dari Jastip ini seperti apa? Ya, sebenarnya gini, itu kan ketika tadi ada bisnis Jastip, tanda petik ya, itu kan sebagai kebutuhan. Nah, kenapa orang melakukan Jastip? Pertama, karena di Indonesia barang mahal. Kedua, tidak semua barang di Indonesia ada. Sehingga orang melakukan tadi, bisnis Jastip tadi murah. Kenapa? Nah, itu tadi kembali kepada pemerintah. Kenapa orang itu membeli sana barang murah? Berarti ada masalah di regulasi perpajakan kita. Akibat apa? Barang itu mahal. Sehingga orang mencari barang murah. Dengan apa tadi? Dengan bisnis Jastip tadi. Jadi, ada sebab bakibatnya lah tadi. Jadi, kita nggak bisa menyalahkan juga masyarakat. Karena saya yakin, orang Indonesia pasti mau mencari barang yang murah. Itu udah fenomena tadi. Karena nggak ada di Indonesia, ya di luar negeri. Tapi secara hukum, sebenarnya tidak ada ya, Paroni, yang mengatur tentang Jastip ini? Ya, secara hukum, saya sepakat bahwa di peraturan PMK yang sudah ada, tidak ada kata kalimat Jastip. Nah, cuma saya sayangkan selama ini pemerintah tidak mengatakan bahwa, oh, tidak ada aturan Jastip. Seharusnya, mungkin melalui forum ini, Pak, ya. Kita bisa mengatakan tidak ada kata Jastip atau kalimat Jastip dalam peraturan ini. Yang ada adalah barang penumpang yang melebih nilai tertentu. Itu wajar menurut saya dikenakan PPH. Karena gini, penumpang itu kan juga kadang tidak jujur. Karena itu kan dikatakan ketika perempuan datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia, wajib dia, wajib mengisi dokumen deklarasi yang tadi. Masalahnya kan, satu pesawat saya nggak yakin mengisi. Sehingga kata kewajiban tadi itu gugur. Nah, dari situ peran negara ketika tidak wajib, nah, kenapa? Yang wajib pun kadang-kadang ya dia menurut juga tidak. Mungkin tidak jujur juga. Bisa dibilang kucing-kucingan gitu ya, Pak. Dan ternyata sekarang juga Julita beda juga juga ada informasi melarang para Jastip ini mesosialisasikan barang mereka via medsos. Nanti kita akan tanyakan kembali ke donor sumber. Kalau bisa, langsung akan segera kembali.